Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom menyita vaksin palsu yang beredar di sejumlah kota besar. Bepom menyatakan vaksin palsu beredar di lebih dari 28 rumah sakit, namun Bepom belum mengungkapkan nama-nama rumah sakit yang terlibat tersebut. Vaksin palsu beredar di sejumlah rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit swasta, balai bidan, rumah bersalin, dan apotik. Pelaksana tugas Kepala Bepom, Tengku Bahdar Johan, menyatakan vaksin ini didapatkan dari perdagangan obat yang tidak resmi. Badan POM mensinyalir ada lebih banyak rumah sakit yang membeli vaksin palsu ini. Menurutnya, Bares Krim, Mabes Polri, meminta Badan POM untuk menyembunyikan nama rumah sakit yang diduga terindikasi menggunakan vaksin palsu karena polisi masih harus mengaudit barang bukti yang ada. Selamat menikmati. Bares Krim tidak membolehkan itu diberikan untuk konsumsi umum. Kita sedang koordinasi, karena itu kan barang bukti. Itu dilindungi oleh KUHAP, tidak boleh dikonsumsi secara umum. Kita sedang koordinasi apakah kita kasih itu, apakah kita kasih kodenya saja. Saya sedang bingung ini. Karena dia sudah mengingatin itu melanggar KUHAP. Itu barang bukti, hasilnya tidak boleh diumumin. Bares Krim sudah memperingati.